Kapan duit maut Taisei Marukawa dan Carlos Fortes di lini depan PSIS Semarang akan bergabung ke tim mulai terkuat? Kabarnya pemain asing ini sedang dalam perjalanan dan bakal segera merapat ke Indonesia dalam waktu dekat. Saat ini tim berjuluk Mahesa Jenar sudah mulai melakukan persiapan menyongsong Liga 1 2022 per 2023 nanti. PSIS Semarang sudah memulai latihan untuk mempersiapkan tim ikut ajang pramusim, walau belum menentukan pelatih kepala namun PSIS Semarang sudah mulai mengumpulkan pemain. Tidak hanya itu PSIS Semarang juga sudah melakukan laga uji coba. Uji coba pramusim antara Arema FC VS PSIS Semarang berakhir dengan skor 2-0 kemenangan bagi Simoedan. Berikutnya PSIS Semarang VS PSM Makassar direncanakan akan berlangsung pada Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 mendatang. Sama halnya dengan laga melawan Arema FC, laga antara PSIS Semarang VS PSM Makassar juga diperbolehkan ditonton secara langsung oleh supporter di stadion. PSIS Semarang belum tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi Arema FC, pasalnya beberapa pilar PSIS Semarang belum merapat ikut latihan. Contohnya dua amunisi asing baru PSIS Semarang, yakni Carlos Fortes dan Taisei Marukawa. Carlos Fortes dan Taisei Marukawa hingga kini belum kelihatan batang hidungnya di sesi latihan PSIS Semarang. Kendati demikian, kabar terbaru Carlos Fortes dan Taisei Marukawa sedang menuju ke Indonesia untuk segera bergabung dengan PSIS Semarang. Carlos Fortes bahkan memperlihatkan dirinya sedang berada di dalam pesawat menuju ke Indonesia. Hal tersebut diketahui melalui akun Instagram at charlosfortes99official pada Senin 23 Mei 2022. Carlos Fortes mengucapkan salam perpisahan pada keluarganya yang berada di kampung halamannya di Portugal. Sedangkan untuk kabar Taisei Marukawa sedang perjalanan diketahui melalui unggahan di Instagram at gosbol pada selasa tanggal 24 Mei tahun 2022. Para pendukung PSIS Semarang, yaitu Panzer Biru dan Snex tentu sudah tidak sabar menantikan kehadiran dua idola barunya. Terutama menyaksikan langsung duet maut Carlos Fortes dan Taisei Marukawa berlaga untuk PSIS Semarang. Mengingat PSIS Semarang akan melawan Arema FC kembali di laga uji coba kedua di Stadion Jatidiri, Semarang. Seusai gelaran laga PSIS Semarang kontra Arema FC, para pendukung Laskar Mahesa Jenar mendesak manajemen untuk segera lakukan dua hal, seperti diketahui belum lama ini PSIS Semarang harus mengelantil pahit kalah telat dari Arema FC dengan skor 0-2 di laga uji coba, minggu tanggal 22 Mei tahun 2022. Seusai laga, dua basis supporter PSIS Semarang, Snex dan Panzer Biru masih menilai ada dua hal yang harus segera dipuntaskan manajemen sebelum gelaran Liga 1 2022. Hal pertama yang tentunya menjadi sorotan adalah sosok pelatih anyar PSIS Semarang. Hingga saat ini, PSIS Semarang diketahui belum juga mengumumkan pelatih anyarnya. Meski sudah Santer mengarah kepada mantan pelatih Persiraja Banda Aceh, Sergio Alexandre. Sehingga para supporter meminta manajemen PSIS Semarang untuk segera mengumumkan siapa yang bakal melatih harunur dan kawan-kawan guna kebutuhan taktikal di lapangan. Permintaan itu Santer dituliskan para pendukung PSIS Semarang pada unggahan hasil akhir laga kontra Arema FC di Instagram resmi tim PSIS ofisial. Tak hanya meminta untuk segera mengumumkan pelatih anyar, para supporter PSIS Semarang juga turut meminta agar manajemen mendatangkan pemain belakang berpengalaman. Hal itu tak terlepas dari kekhawatiran kelak jika Dewangga dan Ali sesai absen akumulasi atau dipanggil timnas. Menarik dinantikan, akankah permintaan dari para supporter PSIS Semarang bakal segera direalisasikan oleh manajemen di bursa transfer awal musim Liga 1-2022, terutama perihal sosok anyar di lini belakang. Terima kasih telah menonton!